Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Ritual apa sih yang paling aneh menurut lo? Santap kasih bersama, itu melakukan hubungan seks all people dalam sebuah tempat yang sama. Tuker-tukeran apa ya memang dengan satu pasangan aja? Ya terserah, mau 3-some, 2-some, 4-some, gangbang, up to you not up to me. Dan lo melakukannya? Jangan lupa bang, gue leader LC, namanya tuh leadership committee. Otomatis gue gak pernah ikut di situ, tapi gue selalu mendapatkan jatah. Lo mau mendaftar ya? Lo mikir-mikir, lo gara-gara ritual itu lo mendaftar lo. Otaknya langsung berbeda tadi. Tadi dia seram. Bener. Tadi dia seram begitu dengar ritual ini kayaknya oke juga. Selamat datang di Tunai Tio Premier Gas Gas Gas. Kali ini kita akan mengupas, tuntas semua hal-hal mitos yang viral di dunia maya. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Karena ini adalah mitologi. Percaya mitos atau logika. Dan di episode pertama. Halo. Saya bersama Hari Pantun. Eh penonton! Ada apa Anda membawa Petronas ke sini? Petronas. Petronas bensin. Di episode Perdana Mitologi ini karena untuk menerangi, ini terlalu gelap Vincent. Saya agak takut ya kalau lihat suasana gelap gini ya. Di episode kali ini kita, karena kita akan ngomongin agak serem nih. Iya. Kita mendatangkan seorang mantan penganut satanik. Aduh. Bahkan dia sempat menjadi general di gereja setan. Serius? Nah itu kebacaan. Kita tanya aja langsung ya. Mongol Stres. Terima kasih. Silahkan. Ya. Ini. Ramai dibicarakan karena Mongol juga sempat membicarakan ini ya. Ya. Di Youtubenya sih. Youtube lu ya? Ya. Membahas soal lu ternyata dulu adalah pengikut. Iya betul. Generalnya? Iya. Ini sekte berarti ya? Iya. Silahkan. Silahkan dulu silahkan dulu. Silahkan dulu silahkan dulu. Ma'at keluarin kopi ma'at tamu. Orang serem. Ntar dulu general gereja setan. Ntar dulu kita gereja setan dulu deh. Iya. Beneran ada ya? Ada. Maksudnya lu pernah mengalami dan masuk sendiri ke situ? Iya. Karena selama ini kan gue denger hanya ya. Isu. Isu jadi bahwa disitu pernah jadi tempat pemujaan. Nah kalau lu pernah mengalaminya sendiri? Iya. Ritualnya apa? Ritualnya sama. Jadi kalau. Sacrifice? Hanya setahun sekali. Wah ini dia nih. Harus orang? Untuk Indonesia tidak. Oke. Jadi maksudnya begini. Kalau untuk orang maksudnya. Contoh nih. Kita bawa satu cewek gitu terus kita korbanin. Enggak. Tidak ada sampai sacrifice untuk pembunuhan. Untuk dibunuh. Tapi paling hanya di. Kalau cewek enggak ada sih. Serta umumnya ya. Sejak kurang lebih gue berkecimpung 6-7 tahun belum pernah melakukan pengorbanan kepada manusia. Balik lagi dari awalnya. Bagaimana pada akhirnya lu bisa ke situ? Dari nyokap. Loh? Yang nyokap yang dipasung itu? Iya. Mamaku dulu adalah salah satu elders dari Children of God. Menado. Oke. Sorry ya Malia. Ini dibilangnya sesat. Banyak yang bilang begitu ya? Iya. Pasti sesat bang. Karena dalam ajaran di satanik itu juga kalau boleh jujur. Kesalahan orang banyak bahwa satanik itu disembah. Dalam komunitas penyembah setan. Setan tidak pernah disembah. Jadi enggak ada penyembahan kepada Lucifer. Kepada Belial. Atau kepada satan. Enggak ada. Akhirnya ngikut ngapain? Gue juga bingung bang. Kalau maksudnya gue ngikutnya ngapain? Karena gue ketemu sama bule. Diajak join with us. Gue ikut ke sana. Di sana gue merasa enak. Merasa diterima. Enggak ada penghakiman. Enggak ada yang nanya masalah lo siapa. Dan sebagainya. Cuma dibilang bahwa gue punya covenant member. Dengan yang sebelumnya. Berarti kan gue feeling my mom. Namaku. Karena kan dia kalau elders. Berarti kan pengurus dari sebuah sekta sesat. Berarti lo baru tahu kalau nyokap lo itu adalah elders dari? Setelah gue bertobat. Bahkan setelah gue jadi artis bang. Tapi kan ketika lo masuk lo. Itu yang bule itu bilang bahwa lo ada elders. Ada garis dari iya. Cuma kan gue enggak tahu. Siapa itu? Iya. Cuma pas gue udah jadi. Kurang lebih udah 2014an. Banggol pulang menado nih. Setelah jadi stand up nih. Bahkan udah mampu lah pulangnya. Udah beli cincin, beli baju. Buat di ambasador. Buat saudara-saudara. Pas kita nanya-nanya gitu. Mau nanya soal mama dong. Nyokap. Iya ke adeknya mama. Oh dulu kenapa mama begini, 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 begini. Iko-iko tuh acara-acara di gedung juang. Begini, 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 begini. Nah pas kita cross-check ternyata itu adalah sekta sesat yang pernah ada di Indonesia. Tahun 82-89 pimpinannya dideportasi oleh pemerintah. Orang mana? Orang Amerika. Oh Amerika. Nah bule yang ngajak lu juga orang Amerika? Yes. Ritual apa sih yang paling aneh menurut lu? Santap kasih bersama. Yang paling aneh ya. Yang paling aneh iya. Santap kasih bersama. Itu melakukan hubungan seks all people dalam sebuah tempat yang sama. Kalau sekarang orgy party lah. Kalau orgy party kan bayar. Kalau ini kan gratis. Nah itu bareng-bareng tuker-tukeran apa ya memang dengan satu pasangan aja? Ya terserah. Kan abang waktunya 2 jam. Santap bersama itu. Yoi. Mau 3-some, 2-some, 4-some, gangbang, apa up to you, not up to me. Dan lu melakukannya? Jangan lupa bang, gue leader LC. Namanya tuh leadership committee. Otomatis gue gak pernah ikut di situ, tapi gue selalu mendapatkan jatah. Kan 7 jatah. Lu jangan mikir lu mau mendaftar ya? Lu mikir-mikir. Lu gara-gara ritual itu lu mendaftar lu. Otaknya langsung berbeda tadi. Tadi dia seram. Bener. Tadi dia seram begitu denger ritual ini kayaknya oke juga. Jadi Asia itu memiliki 7 orang. Masih ada gak sih? Hampir sekarang masih ada bang, tapi udah underground. Lihat bagi nomor teleponnya ntar ya. Kenapa-kenapa tadi lu mendaftar? 7 general Asia. Mongol orang keduanya. Jadi orang pertama tuh yang bule itu. Orang Amerika itu. Terus baru Mongol baru beberapa teman-teman yang lain. Kenapa lu bisa diangkatin di general? Apa kriteriannya? I'm smart. Wah. Masuk akal. Jadi mereka... Karena satanic mencari orang yang pinter. Karena orang pinter bang, kadang dia ragu dengan Tuhannya. Penuh pertanyaan. Yoi. Bener gak sih ini bumi diciptakan? Kayaknya gak masuk di akal ya. Ketemu sama orang yang agak PA dikit. Dia bilang, iya itu kan hasil tabrakan meteor. Terciptalah gugusan jadi bumi. Nah orang-orang pinter tuh akhirnya dia ragu dengan Tuhan. Ragu dengan namanya mujisa. Dia ragu dengan kebaikan Tuhan. Karena buat dia gak masuk di akal. Lu semakin tertarik gue yakin banget. Iya loh. Tatapan matanya ini. Kalau dalam dunia satanic gue penasaran. Karena gini. Karena gue pinter. Tadu ngol. Akhirnya berapa tahun lo bisa? Maksudnya berapa tahun disana? Gue dari... Pokoknya pas gabung pertama. Tiga bulan kemudian gue ditabikan menjadi LC. Gue masuk ke dalam satu tim sebagai leader utama. Pekerjaan gue juga sama. Terus gue keluar kurang lebih enam tahunan. Gue gabung. Itu berapa kali santep kasih? Itu kan itu lagi yang lo tanyain. Bang mohon maaf ya. Ritual seminggu tiga kali. Berarti kalau enam tahun hitung diri deh ambil kalkulator. Apa aja kegiatannya? Boleh, boleh, boleh. Kalau kegiatan sih otomatis biasanya hanya kegiatan ritual bang. Tapi setiap tim punya pekerjaan masing-masing. Seperti? Jadi kayak Mongol nih. Pekerjaan Mongol adalah bagaimana caranya mendata sebuah daerah untuk kita masuki. Dan kita bisa diterima otomatis. Kita connectingnya ke atas bang. Oke. Ke alam yang di atas kita ini nih. Yang kalau dalam orang dulu bilang itu teritori area. Iya. Baru ke atas sampai ke the demons area. Baru paling atas lagi itu satanic area. Nah kalau di area teritori itu hanya digunakan oleh para perdukunan. Oke. Dukun-dukun tuh makainya teritori. Tapi kalau pengen kaya kan jangan di teritori. Bisa kalau bos besarnya namanya Baal. Sebagai Lord of Veil. Bisa kita minta kekayaan ke dia bisa. Tapi jiwa langsung diambil bang. Enggak tapi ini kan banyak yang salah kapra kan. Bahwa pengen kaya jalan pintas. Akhirnya mau daftar satan dong gitu. Itu bisa gak? Sebenarnya bisa kalau dia dapet link. Cuman kan kalau gak salah nih. Boleh jujur nih dari sebulan ini gue ngecek link tutup. Mungkin gara-gara podcast Mongol bersama Mas Deddy. Terus gue bikin konten sendiri tentang menguaktabir kegelapan. Otomatis dia merasa ini Mongol udah terlalu banyak ngomong. Nah itulah yang membuat Mongol jarang terlihat di mana-mana bang. Gue lebih banyak kan di rumah ya main aja Mobile Legends gitu-gitu. Kan artis bang banyak follower. Kayaknya ada yang ngirim berlipun. Bang aku kirim 200 ya. Oke gue bisa beli. Di rumah aja gak kemana-mana. Tapi oke kita balik lagi. Apa yang membuat lo akhirnya keluar dari situ? Keluar gara-gara quote. Jadi kita lagi meeting internasional. Kita meeting Asia. Di mana itu? Ada di sebuah hotel. Oke. Di Indonesia? Yoi dong. Terus kita main-mainin internet. Main-mainin PC. Kita ketemu quote. If you die, you know go to heaven but go to hell. Quotnya itu? Iya. Masa selama lo 6 tahun tuh gak pernah baca itu? Gak pernah bang. Serius. Itulah gue ditabiskan jadi LC Asia. Oke. Yang paling sampai hari ini bang. LC dunia baru 2 orang yang keluar. Yang satu udah meninggal. Satu lagi lo? Iya. Dan sekarang mereka masih menjabat? Yang lain masih ada. Masih bang. Gak ada yang berani keluar dari satanic bang. Nah, lo pas keluar itu akhirnya kan lo gak terbaca. Dua tahun bang, gue masuk ruang tanah. Aduh. Ntar lo. Lo baca quote, akhirnya lo keluar. Itu ada punishment-nya? Ada. Gue kan dirilis bahwa gue harus dicari. Bahkan gue ditawarin untuk megang Australia. Kalau gue kembali. Cuman gue masuk tanah bang. Maksudnya gini, bukan gue sembunyi. Jadi gue dibawa satu persekutuan doa. Gue dibawa di... Dia punya rumahnya gede, jadi ada ruangan bawa tanah. Disitu gue disuruh baca Alkitab setiap hari. Selama dua tahun bang. Selama lo enam tahun itu lo pernah ketemu setan beneran gak? Kan biasa kalau kita percaya nih. Karena lo percaya enam tahun. Berarti lo sudah melihat sosoknya dong harusnya. Udah dong. Mau manggil juga boleh. Gue getok juga jadi. Tampaknya dari yang dia menutup mata ibunya. Dia kan langsung bisa kebuka mata batinnya. Bentuknya apa aja? Kalau mau dibilang bang jujur. Dari semua anak satanic yang udah belortobat. Kurang lebih baru dua belas orang. Semua akan sepakat bahwa yang menjadi lucifer itu. Itu is a very handsome. Siapa orang tercakep di dunia? Kalah sama lucifer. Tetapi kalau dia lagi nice to meet you bang. Hanya berubah 10 detik setelah itu dia jadi jelek banget. Jadi jahat. Jadi lo pernah lihat ya? Iya. Emang ganteng? Iya. Ngomongin soal... Santap kasih tadi ya. Kita balik-balik ke situ. Oke lah. Ini kita masuk dulu ya ke kasus yang mungkin ini sedang rame dibicarakan lah di internet ya. Silahkan Esti ada apa? Oke. Sekarang kita akan membahas soal hal-hal yang sedang viral di internet. Ini yang pertama adalah ada pemberitaan viral tentang sekte sadis yang berasal dari Swiss. Namanya Order of the Solar Temple adalah sekte agama berbahaya yang berasal dari Swiss. Mereka secara sadis membunuh banyak bayi. Dengan alasan adalah para bayi yang lahir tersebut penjelmaan dari anti-Kristus. Bahkan mereka mempercayai ritual bunuh diri. Seks yang dianggap sangat penting karena nantinya akan ditempatkan di surga. Jadi ada ritual bunuh diri, ritual seks itu justru dianggap penting. Para anggotanya meyakini proses tersebut adalah pemberian kekuatan spiritual untuk tugas suci-nya sebagai seorang anggota sekte. Familiar dengan ini? Iya. Pernah lihat? Pernah tahu juga? Iya. Kakak Mongol. Iya. Jadi kalau satanik itu ada tujuh cabang utama. Ada tujuh cabangnya. Nah kita yang di tengah sebagai sinodenya, sebagai apa ya? Maksudnya lead-nya untuk sekte sesat. Termasuk yang tadi. Sebenarnya itu kan ordonya kan pewaris dari Knight of Templar ajarannya. Lu melakukan itu, menjalani itu dengan sadar waktu itu? Sadar. Iya, gue tahu bang. Bukan karena brainwash atau apa? Buat dong, kita leader kenapa harus diimnotif orang kita bisa nunjuk. Bang Desta tumbang juga bisa. Apa? Satannya kan kalau leader-leadernya ilmunya udah di jari. Iya, iya, iya. Karena kalau ngikutin itu ajarilah jari-jariku untuk berperan. Berapa anggotanya? Terakhir yang lo tahu. Kalau anggota bang ada dua tipe. Satu membership, satu simpatisan. Oke. Nah simpatisan ini yang paling banyak di Halloween. Yang datang-datang ada party Halloween di mana, di mana, di mana. Terus nanti ada pengorbanan kambing. Atau kadang, sorry anjing disiksa. Nah, yang teriak paling banyak itu simpatisan. Yang membership-nya yang dia harus melakukan namanya The Black Covenant. Ikatan perjanjian hitam yang harus mem... Apa? Dicolok jarum atau peniti. Terus ditaruh di bowl gitu. Itu piala lah kalau bahasa sama itu. Terus nanti dicampur sama air. Kita minum bersama. Nah, itu namanya adalah The Black Covenant. Nanti kalau dia perempuan, ditaksir oleh Lucifer, dikasih benda yang namanya The Black Roast. Ditaruh di... Itu berapa-berapa anggota? Yang lo tahu lah. Banyak bang. Banyak? Simpatisan banyak banget. Lebih dari... Seribu lebih bang. Oh iya? Kita kalau ritual kadang harus pakai ballroom yang sangat besar. Wow. Ijinnya gimana kok? Bang kan kalau kita bikin di hotel-hotel ya minta izin. Lu kirain kita bikin di ancor. Tapi ini serem banget ya. Bang kalau di ancor, kita ngurus izin sendiri. Kalau di hotel kan hotel yang meminta... Ke Polda, minta izin ke dirintel kami. Doanya apa gitu? Bahasa? Kalau doa bahasa Indonesia ada. Bahasa Inggris. Kalau seandainya kita bahasa Inggrisnya bagus, bisa bahasa Inggris. Yang penting mana yang kita boleh puter, kita boleh pelintir. Nah pas dia denger begitu-begitu, oh bener, percaya. Nah disitulah satanik itu bergerak bang. Ada runutannya dengan ilumi bubur? Iya. Kalau ada, iya. Jadi namanya one connecting. Ada bang. Nah itu yang gue sementara, lagi sementara bahas di konten YouTube Mongol. Terus gue nyari-nyari data akurat yang gue punya. Yang gue selalu bilang sama temen-temen yang di rumah tuh. Bantu doa buat gue inget. Pasnya Mongol. Email. Oh, email lo lupa pasnya. Pasnya lupa gue. Nah disitu ada kerjaan yang dikasih ke gue sampai 2025. Ini kan baru 2021. Berarti masih ada empat tahun lagi programnya mereka ke depan. What they doing. Bagus kan bahasa Inggris gue. Pengasaran banget. Seru nih. Bukan, maksudnya gue baru kali denger cerita yang. Ya ampun ada ya ternyata seperti itu. Ada bang, ada. Kalau abang boleh cari di media sosial. Kita kalau boleh sebut se-Google. Google cari aja bang. Satanik in Malay. Jadi kelihatan orang yang cowok-cewek gitu pakai jilbab. Tapi ternyata memenuhakan pendant satanik. 666. Bapomet bang yang paling banyak. Oh, Bapomet. Bapomet yang kambing yang duduk begini. Terus ya sininya ada itunya. Kalau enggak dia mungkin pakai pentagram yang bintang 5. Dijadikan cincin. Nanti tajamnya dibalik ke belakang. Dia jabat tangan sama abang Desta. Bro, apa kabar? Nanti ditarik tangannya. Kan berdarah. Nanti dia pakai tisu. Dibawa ke empat ritual. Dibaca. Abang besoknya bisa join with us. Karena darah itu bicaranya jiwa. Kayak kesurupan gitu. Masuk setan gitu ritualnya gitu. Kesurupan. Apa sih ritualnya kan yang eksursum gitu. Oh iya. Itu kan. Jadi kalau satanik. Satanik itu kayak tadi nih foto yang putih tadi tuh ibu-ibu. Itu namanya Sister of the Light. Jadi di 13 perempuan. Yang mohon maaf nih bang. Abang masih ingat gak kasus Arisan Pendok Indah? Iya. Yang ada MC yang diundang untuk. Gue bilang di konten. Itu kemungkinan besar ritual satanik. Karena MC-nya setelah selesai acara. Dia diperbolehkan pulang. Kegiatan pengorbanannya berlanjut. Nah berarti kemungkinan besar seratus persen nih bang. Ini gue boleh jujur. Berarti ritualnya Sister of the Light tadi. Karena Sister of the Light 13 perempuan utama. Melakukan pengorbanan terhadap seseorang. Untuk membuat Lucifer milih diantara mereka bertiga belas ini. Siapa yang jadi permaisuri. Yang nanti akan dikasih The Black Rose itu di. Dada-nya sini. Payudara. Nah kalau gue sebagai leader Asia. Dikasihnya naga. Karena gue dari Dragon Team. Dipasangnya disini sampai ke. Ke bawah nih. Ke batas pinggang. Nah itu ngeluarinya dua tahun itu bang. Buat tiap hari. Harus keluar. Itu rukiah. Kalau kami dicari juga sama mereka ya. Dicari. Seribu persen gue dicari bang. Tetapi gue pegang teguh. Iman yang gue pegang bang. Gue enggak. Jujur gue enggak bener hidup. Belum udah seratus persen bang. Sumpah demi Tuhan gue masih belum sempurna. Tapi gue selalu pegang. Karena gue di Kristen. Gue selalu bilang bahwa. Tuhan janjiin ke gue. Bahwa di 1 Yonis 5.18. Setiap orang yang lahir dari Allah. Tidak berbuat dosa. Dan iblis tidak akan pernah bisa menjama engkau. Itu yang gue pegang bang. Jadi kenapa mengol kemana-mana sendiri bang. Bukan gue enggak punya manajemen bang. Punya manajemen. Punya asisten pribadi. Kenapa mengol sendiri. Biar gue kalau ada apa-apa. Tinggal ngegojek. Iya. Itu bang. Gue kalau jalan enggak pernah pelan bang. Karena lu merasa masih dicari kah? Iya. Kan mata kita kebuka bang. Sampai sekarang gue enggak bisa. Maksudnya yang gue nutupin mata nyokap itu gue bisa kebuka bang. Termasuk gue tadi ke sini kan. Gue harus muter dulu bang. Wah ribet juga. Gue bilang sama online-nya bang. Pokoknya kan 23 ribu. Gue kasih 150 ribu. Kita dua kali muter balik ya. Gue mau yakinkan area yang gue mau datengin aman enggak. Sudah. Gue langsung turun. Langsung masuk ke dalam. Gue langsung duduk main game. Jadi kalau ada yang mau dicari orang. Enggak. Karena gue enggak bawa asisten. Enggak bawa siapa-siapa. Siapa mencari. Tagihan kartu kredit. Gue enggak punya. Kalau lo dapet sama orangnya apa? Lo dibunuh atau diculit? Pasti diculit. Dibunuh sih perintahnya enggak ada pembunuhan bang. Enggak ada ya? Jadi perintahnya adalah gue harus tetap kembali. Oke 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 oke. Jadi panjang bang kita. Aduh gue serius banget ini. Tapi ini kita tertarik soalnya. Iya. Bukan tertarik pengen join ya. Tertarik dengan ceritanya. Maksudnya gini. Ini kan berarti namanya kan sesat. Iya dong. Nah mungkin lo ada. Ya ini kan kita harus memberikan ini lah. Maksudnya semacam kayak. Pesan lah. Sekali lagi kita kuatkan iman lah ya. Begini. Kalau gue selalu bilang dari sisi gue sebagai agama Kristen. Lo harus tetap rajin ke gereja. Lo baca Alkitab. Yang buat ingin masuk. Gue boleh jujur. Mendingan. Ayo kita jualan koran bareng-bareng di pinggir jalan. Tapi dapetnya halal. Daripada lo gabung di sana. Nanti penyesalannya. Di kemudian hari. Karena mohon maaf bang. Untuk keluar. Gue gak nakut-nakutin. Butuh. Perkenanan sama yang di atas. Kalau Tuhan gak mengizinkan. Lo gak akan keluar. Karena tadi gue udah kasih tau beberapa temen. Ada orang WA ke gue. Ada orang DM di Instagram. Ama di Facebook. Bang gue pengen keluar. Tapi bagaimana caranya. Oh ada anggota-anggota yang masih. Ada bang. Sampai dia kasih lihat. ID-nya dia di. Kayak sim lah bang. Nah gue gak bisa nolong bang. Oh gak bisa nolong itu. Bang gue takut. Taunya dia ternyata. Oh. Cepu. Iya 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 iya. Ya kan kayak gue main QQ. Itu kan cepu yang lapor. Iya kan. Terima kasih. Oke bang. Bang lo luar biasa banget. Iman terus selalu kuat ya. Lapan anang. Lapan anang. Oke terima kasih itu Nadia ya. Waduh. Kita nanti bertemu lagi di mitologi. Di episode selanjutnya. Hanya di Tunaj Premier. Gas. Terima kasih telah menonton!